Kita langsung masuk ke sekarang bagaimana ini masuk pada instruksi pembelajaran Maksudnya adalah bagaimana kamu menggunakan buku ini Nah disini ada beberapa saran bagaimana kamu bisa menggunakan buku ini Yang pertama yaitu bacalah bagian-bagian yang tertentu atau spesifik ya Pada buku ini berdasarkan instruksi atau perintah yang diberikan oleh guru kamu Kamu bisa menggunakan content mapping yang di atas ya Atau daftar isi sebagai bahan panduan Jadi kalau ingin mencari yang mana akan pelajari lihat daftar isi Bagian kedua yaitu pelajari konsep yang disediakan yang ada pada masing-masing unitnya Kamu bisa berdiskusi, mendiskusikannya dengan teman kamu Atau menanyakan kepada guru kamu jika kamu menemukan beberapa kesulitan Dalam memahami konsep materi, konsep yang ada pada buku pada masing-masing unit tersebut Yang ketiga Tandai informasi-informasi yang penting dari masing-masing unit Kamu bisa menuliskannya apa-apa saja Pelajaran-pelajaran yang paling berharga dan informasi Atau informasi Pelajaran dan informasi yang paling berharga Tentunya dengan kata-kata kamu sendiri ya Guna mengingat informasi tersebut Agar lebih baik bisa teringatnya ya Kemudian nomor empat Lakukan aktivitas-aktivitas yang diperintahkan pada masing-masing unit Yang ada pada masing-masing unit ya Jadi kemudian ke nomor lima Periksa atau tes pemahaman kamu pada masing-masing unit Dengan melakukan Mengerjakan ya Dengan mengerjakan seksi formatif asesmen Atau asesmen for apa namanya Tugas penilaian normatif Dan yang terakhir Rekap atau apa namanya Iktisarkan ya Buat rangkuman Unit yang telah kamu pelajari Yang barusan kamu pelajari Dan refleksikan Refleksi Pembelajaran kamu Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan Pada bagian refleksi Nah biasanya bagi refleksi ini Ada terdapat di akhir unit Masing-masingnya Nah pada kali itu dulu untuk kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa Atau asesmen Bermanfaat